Saudara aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkot Bekasi, Jawa Barat dinilai tidak netral karena berfoto mengenakan jersi bernomor punggung 02. Pejabat, Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad juga menegaskan tidak ada unsur kesengajaan terkait foto itu dan memastikan ASN Pemkot Bekasi tidak mendukung salah satu paslon. Foto sejumlah ASN di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada 29 Desember lalu menuai polemik. Pasalnya dalam foto para ASN memamerkan jersi atau kaos olahraga bernomor punggung 02 sehingga mereka dinilai mendukung salah satu paslon Pilpres 2024. Pejabat, Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad juga menegaskan tidak ada unsur kesengajaan terkait foto itu dan memastikan ASN Pemkot Bekasi tidak mendukung salah satu paslon. Meski demikian, Pemkot Bekasi siap disangsi Bawaslu jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Bawaslu, Kota Bekasi sendiri juga sudah menerima laporan dan akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan ada atau tidaknya unsur pelanggaran. Kaos yang di apa itu pertama yang memesan secara teknis adalah yang menyiapkan BJB ya. Jadi BJB sebagai sponsor mendukung menggunakan jersi yang disiapkan. Nah itu dikemas menurut informasi yang saya peroleh setiap kecamatan sudah disusun ya. Dari nomor 1 sampai nomor 25 tiap kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu berurut 1 sampai 25. Nah untuk nomor 1 dan nomor 25 itu untuk keeper sudah diambil duluan. Laporan dari masyarakat sudah masuk kemarin pada tanggal 2 Januari hari Selasa dan akan kami lakukan mekanisme melalui pleno tentunya bersama komisioner Bawaslu Kota Bekasi pada hari ini seperti itu. Berarti belum melakukan pendalaman pendidikan atau apa gitu? Ya belum nanti kita melalui mekanisme pleno tapi tentunya dari pemberitaan yang sudah ada ya sudah masif di berita online ya tentu sudah kami baca ya sebagai informasi awal seperti itu. Buatnya ya? Ya yang dilaporkan yaitu dugaan ketidak netralan dari camat dan juga ya ada juga ya dari pemerintah kota seperti itu.